Intro Kembali hadir mencumpai Anda Bersama saya Fitri Halim inilah Probez News lengkapnya Ujian beras yang menggulur kawasan Singosari Gari Batan Malam Sejak Senin Malam hingga Selasa Dini Hari Membuat pelengsingan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Banyak pelengsingan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan Perumahan Bumi Mondoro Koraya beserta korban Yang disertan bernama Rubi 70 tahun warga Desa Wattugede Ketua RW15 Desa Wattugede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan beras Korban yang sempat terpimpin material longsor berhasil diselamatkan oleh Polsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat Beberbedi kamputan malah menghindau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Rauh yang cukup tinggi dan disertai agung kencang Yang menurut saat kita beralih ke Surabaya Peringati Hari Ibu, siswa berikadu, buku, puisi, berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur Mengelar baca puisi untuk Ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswa tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat mengejalan puisi untuk Ibu Nda tercinta Tanya itu pengirsa, sang Ibu Bapun turut menetaskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengukapkan terima kasih pada sang Ibu yang telah merawatnya Setelah pembicaraan puisi, ketiga siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari Ibu ini, para siswa bisa mengukapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta disetolah Demikian Vodekus edisi hari ini, saya Fitri Halim dan Sidenap Kro yang bertugas ponit untuk diri Selamat siang dan sampai jumpa Baik Mirsa, saat ini kita terhubung dengan reporter Fitriya yang berada di puskop pengungsian Gunung Sumeru, silahkan Fitriya Selamat siang Rifki dan pemirsa, kukuran alam panas Gunung Sumeru kembali terjadi Tetap pada pukul 9 pagi tadi, Gunung Sumeru mengeluarkan alam panas kukuran dengan jarak unjuk 4,5 km Dan proses evakuasi dihindikan sementara Tim sergabungan yang ada di kampung rentang diminta untuk meninggalkan lokasi evakuasi Dan semua tim, dan semua tim ditarik untuk segera menjauhi adalah alian rafa Gunung Sumeru Hingga saat ini pemirsa kondisi posko di penangga sendiri masih kondusif Bisa dilihat ibu-ibu dan para pengungsi juga beraktifitas seperti biasa Amanah juga melakukan trauma healing dan juga mengikuti agenda belajar Hal ini juga berkaitan dengan cuaca, dimana selama beberapa terakhir ini Turun hujan di area proses evakuasi Tentu saja melihat kondisi di sekitar kawasan ini tidak begitu amin dan kondusif Agenda wapres ma'ruf amin batal menuju ilum ajang Hingga saat ini pemirsa distribusi logistik sendiri sudah terpenuhi Untuk para pengungsi dalam satu bulan ke depan Untuk pakaian sendiri pemirsa sudah terpenuhi Bahkan sudah sangat terpenuhi Pemerintah juga sudah mempersiapkan hingga yang tepat Untuk para warga terdampak erupsi Gunung Sumeru Demikian saya Fitri Halim dari ilum ajang melaporkan